Pemirsa menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jambi No. 34 Tahun 2012 tentang pengalihan jalur angkutan batubara. Sebanyak 20 angkutan batubara sudah dikandangkan atau diberi tindakan tegas oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Batanghari. Polemik mengenai angkutan batubara hingga kini terus menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana tidak banyak lakalantas yang terjadi akibat kurang hati-hatinya para sopir batubara dalam berkendara. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jambi bahwa untuk seluruh jalur batubara dan CPO sudah dialihkan melalui jalur Tempino dan Bajubang. Kasat lantas Polores Batanghari AKP Amalia Debo Rasiregar saat dikonfirmasi menegaskan bahwa untuk angkutan batubara tidak diperbolehkan lagi melintasi jalan protokol. Jalur yang sudah dibuat saat ini dan dalam proses pengerjaan melalui jalur Tempino dan Bajubang. Dikatakan kasat untuk kendala yang dihadapi saat ini banyak jalur batubara yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan terjadi kemacetan dalam perjalanan. Selain itu juga truk batubara terkadang mengalami kerusakan seperti ban pecah dan juga menjadi kemacetan. Selain dari batubara jalur yang diatur yakni mobil CPO yang diharuskan melintasi jalur baju Bang Tempino yakni dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Amalia mengimbau agar semua mobil kendaraan yang sudah diatur oleh Surat Edaran Gubernur untuk segera mentaati jika tidak akan disangsi tegas dan akan dikandangkan. Selain itu kepada semua kendaraan yang melintas di Batanghari agar mentaati peraturan lalu lintas dan selalu menjaga keselamatan. Penegasan jalur batubara kita menyesuaikan sesuai Surat Edaran Gubernur nomor 3-4 tahun 2012. Itu seluruh angkutan batubara yang dari Sarolangun, dari Tebo itu melewati jalur baju Bang Tempino. Tidak ada yang melewati jalur pemayu mendanung. Kemudian kalau ada yang melintas pada siang hari ini apa tindakan kita? Untuk saat ini yang melanggar jam operasional akan kita tindak berupa tilang. Tilang ya? Sudah berapa yang pelanggarannya? Hari ini belum ada. Kalau kemarin itu ada dua yang kita pandangi karena memang mereka itu melintas itu jam 8 pagi. Jadi terhitung sudah dilaksanakan aturan ini, sudah berapa semuanya? Pendidakan yang anggar jam operasional. Itu ada sekitar 20-an. 20-an ya? Iya. Joni Firdaus, Jek TV, Melaporkan.